Aksi mencongkel mobil mewah terjadi di bilangan Jakarta Timur. Namun naas bagi pelakunya, aksinya kebudu diketahui pemilik mobil sehingga dia menjadi bulan-bulanan warga. Beruntung, polisi yang melintas berhasil meredam emosi warga yang hendak membakar pelaku. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Basuki Rahmat, tepat di kolong jembatan Playoper Kampung Melayu, Jakarta Timur, Senin Siang 5 September. Saat itu, mobil Toyota Alphard yang dikendarai Asrul 33 tahun terjebak kemacetan. Menurut pelaku, Oliper 16 tahun, dalam melaksanakan aksinya dia tidak seorang diri, tapi bersama rekannya yang menggunakan sepeda motor. Namun rekannya sempat kabur saat Oliper diteriaki maling oleh pemilik mobil. Oliper mengaku sudah tiga kali mengasak spion mobil mewah ini. Dan hasil jarahannya dijual 500 ribu rupiah per unitnya. Sementara lokasi pencurian selalu dilakukan berpindah-pindah. Dari Jakarta Timur, Muhammad Ipan, Poskota TV melaporkan.